Intro Saat ini, virus sedang menguji seluruh dunia. Menguji kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan sebagai sebuah bangsa. Sejatinya, tidak ada seorang pun yang mampu melalui ujian ini sendirian. Kita harus bekerja sama, saling membantu, saling menguatkan. Peduli sesama tangan pengharapan, kami terdorong untuk menampilkan potret keberanian, keteguhan hati, dan kebaikan. Membantu setiap mereka yang membutuhkan, meringankan setiap beban, dan menolong mereka yang terkena dampak virus ini. Bersama dengan Anda, menyajikan nasi siap saji kepada mereka yang kelaparan, menyediakan sembako bagi keluarga yang kesusahan, dan memberikan bantuan dana tunai bagi mereka yang kesulitan di masa yang penuh tantangan ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Yayasan Tangan Pengharapan, yang selama ini memang Yayasan Tangan Pengharapan selalu berbagi dengan masyarakat yang sedang kesusahan. Ibu Nurul, salah seorang warga yang sangat merasakan dampak dari krisis pandemi corona ini. Suaminya yang diperhentikan dari pekerjaan, pergi pulang ke kampung halaman, dan meninggalkan istri dan keempat putrinya. Dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia harus menyicil membayar kontrakan dan biaya hidup keempat putrinya. Terima kasih ya, Boya. Terima kasih. Terima kasih. Masuk di usahanya bapak semua itu selalu dilancarkan satu hari saya. Selalu udah. Teman itu kami. Masuk di hati. Ya ya ya. Sudah. Kemarin itu suami saya baru dikusur itu nyata tempat tinggalnya, Terima kasih kepada para donator Berkat kepedulian Anda Peduli sesama tangan pengharapan Bisa membantu Ibu Nurul dalam membayar Biaya kontrakannya selama beberapa bulan 350 makanan siap sanji 1.125 paket sembako 5.000 masker dan 50 bantuan dana tunai Telah disalurkan pada minggu ini Total bantuan yang telah disalurkan Sampai pada minggu ke-27 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan bus kesmas 6.833 paket makanan siap saji Beserta sarung dan lotion anti nyamuk 17.961 paket sembako Dan bantuan dana tunai kepada 1.158 kepala keluarga yang membutuhkan Peduli sesama tangan pengharapan Telah menjangkau 111 titik lokasi Yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami Melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Where there is love, there is hope Harapan masih ada Untuk kita semua Untuk menyongsong hari esok yang lebih baik Helping people live a better life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!